Bahwa seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama Amilin Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama Amilin Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys, kalau kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu Dengan video muridnya Bahar Semit guys Yang sempat viral Kemudian membuat heboh di media sosial Mengatakan bahwa satu habib koplak, satu habib oon, bodoh atau bahlul guys Masih lebih mulia atau lebih utama dibanding dengan 70 kiai yang alim atau berilmu Setelah itu disusul dengan pernyataan seseorang yang juga viral Di mana dia mengatakan bahwa telapak kaki habib yang maksiat, yang kotor Lebih mulia dibanding kepala kiai yang pakai sorban Dan beberapa waktu yang lalu guys Saya juga sempat membahas video seorang habib yang mengatakan Satu habib lebih utama atau lebih mulia dibanding dengan 40 ustadz Satu habib Satu habib Habib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh 40 ustadz yang alim yang soleh Dan di video kali ini guys Lagi-lagi saya menemukan sebuah pernyataan Seorang habib yang mengatakan bahwa Habib yang stres atau habib yang gila Itu masih lebih utama atau lebih mulia daripada ulama yang berilmu guys Gimana guys sampai disini kalian bingung gak Sebenarnya yang bener itu yang mana guys Satu habib kopla masih lebih utama atau lebih mulia dibanding Dengan 70 kiai yang alim Atau dibanding dengan 40 ustadz Atau habib yang gila itu masih lebih mulia daripada ulama Jujur guys Kalau saya benar-benar bingung dengan beberapa pernyataan habib ini Tapi yang jelas Menurut saya tujuan mereka ini guys Tidak lain dan tidak bukan Agar kita atau semua orang Memuliakan mereka ini guys Dan ini guys video yang mengatakan bahwa Habib stres atau habib yang gila itu masih lebih mulia Atau lebih utama daripada ulama Yuk langsung saja kita tonton videonya berikut ini guys Dibawa oleh Sayyidina Ali Oleh keturunan Sayyidina Ali Beserta para sahabat Keluar dari Madinah Sampai ke Iraq Ke Tanah Hodoromud Kemudian ke Asia termasuk Indonesia Ketika Islam belum masuk Para doa tutis'ah dan para habib Belum masuk ke Tanah Indonesia ini Para habib belum masuk ke Tanah Indonesia ini Saat itu Indonesia masih dalam keadaan Nyembah batu Nyembah batu Atau bahasa kita Mbah gitu ya Ada batu gede disembah Ada pohon gede disembah Belum ada yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala Tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad SAW Maka datanglah cahaya Minadzulumati ilan nur Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang Risalah Nabi masuk ke Indonesia Risalah Nabi masuk ke Tanah Jawa Risalah Nabi masuk ke Jawa Barat Sampai ke pelosok-pelosok daerah Baik kota maupun desa Yang mudah terjangkau Maupun yang sulit terjangkau Tidak dipungkiri lagi Bahwasanya nasab mereka ini Bersambung ke para solehin Jadi kalau kita lihat Untuk mencintai Nabi Bukan cuma hatam muhdil muhtad Ataupun hatam daripada kutubu tis'ah Ataupun kutubu sit'ah Ataupun tafasir Tafsir-tafsir Cukup bahwa mencintai Nabi Muhammad Dibutuhkan hati yang bersih Kenapa? Tidak dibutuhkan dalil-dalil yang banyak Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala Sudah jelas di dalam Al-Quran menyebutkan Kalau Allah sudah menyebutkan di Quran Tidak perlu dalil lainnya Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Gullah as'alukum alihi ajran Ilal mawadda ta'fil kurba Ya Muhammad Katakanlah Bahwasanya kau menjadi Nabi Membawa risalah ini Tidak membutuhkan bayaran Tidak membutuhkan daripada bayaran-bayaran Tapi Perintahkanlah kepada umatmu Untuk mewaddah Untuk cinta kepada ahli keluarga mu Maka itu Ibn Hajar Seorang ulamak besar Mengatakan Bahwa keluarga Nabi Muhammad S.A.W Layu'adil syekh Tidak bisa dibanding-bandingkan Dengan siapapun Tidak bisa dibanding-bandingkan Dengan apapun Bahkan dalam satu kitab Disebutkan Bahwasanya Terjadi Ibn Hajar pernah ditanya Seorang ulamak Pernah ditanya Tentang Afdoliah Nasab Dan Afdoliah Ahlil Ilim Tentang keafdolan Nasab Atau keafdolan ilim Maka Ibn Hajar Beliau ini mengatakan Bahwa Seorang Habib Yang gila itu Lebih utama Daripada Ulama Amilin Seorang Habib Yang gila Itu Lebih utama Daripada Ulama Ulama Amilin Ingat Kita nyari Ulama Yang Amilin Satu Susah Ulama Yang mengamalkan Ilmunya Itu Susah Tapi Seorang Habib Yang gila Habib Yang gila Lebih utama Kenapa Kenapa demikian Karena Habib Mulia Bukan Karena Ilmunya Habib Mulia Bukan Karena Kerjanya Habib Mulia Karena Di diri Habib tersebut Ada Dam Darah Ada Dam Darah Bergenda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Betul Apa Betul Betul Apa Betul Jadi Enggak Perlu Jadi Enggak Perlu Baca Tafsir Anuh Hafal Kutub Kutub Sittah Hadis Hadis Kitab Kitab Yang Sembilan Hafal Mughnil Muhtad Hafal Segala Macam Kitab Yang Dibutuhkan Hati Yang Bersih Untuk Cinta Kepada Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kalau Sekarang Nyari Orang Pinter Banyak Nyari Orang Alim Banyak Tapi Nyari Orang Yang Ikutin Imam Syafi'i Itu Sangat Sedikit Imam Syafi'i Sampai Mengatakan Di Dalam Satu Syairnya Ya Ahla Baytir Rasulullah Hubukumu Fardun Min Allah Fil Kur'ani Andala Kefakum Bil Fakhri Annakum Man Lam Yusalli Alaikum La Salata Lahu Wahai Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu 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 Cinta Kepada Kalian Ini Adalah Fardu Ingat Fardu Bukan Sunnah Cinta Kepada Habib Cinta Kepada Habib Bukan Sunnah Bukan Mubah Apalagi Makruh Wajib Artinya Kalau Tidak Dijalanin Ada Orang Tidak Cinta Ada Orang Benci Wal Iyadzubillah Maka Dia keluar Daripada Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ya guys Bagaimana pendapat kalian Atas Beberapa Cuplikan Video tadi Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Sekian Video kali ini Dan Terima kasih Tidak Lepas Tidak